Intro Beginilah nasib sersan penembak Ledjen Ahmad Yani Ledjen Ahmad Yani yang dimaksud adalah Menteri Panglima Angkatan Darat atau orang nomor 1 Angkatan Darat pada tahun 1965 Sejarah mencatat, pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ahmad Yani jadi korban penculikan sejumlah tentara yang menyatroni rumahnya Ahmad Yani, Jenderal Bintang 3 Angkatan Darat itu diberondong peluru senjata penculiknya saat hendak diculik Jenderal yang kenyang dengan berbagai pertempuran sejak zaman perang kemerdekaan ini akhirnya ambruk bersimbah darah Tragis, ia diberondong peluru oleh seorang sersan Angkatan Darat yang notabene adalah anak buahnya Sersan penembak Ledjen Ahmad Yani itu bernama Giyadi Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971 sedikit menguraikan kronologis penculikan hingga terbunuhnya Ledjen Ahmad Yani Menurut Kuncoro Hadi, sekitar pukul 3.45 pagi pasukan yang akan menculik Ledjen Ahmad Yani telah berada di rumah sang Jenderal yang berada di Jalan Lembang Pasukan penculik ini dipimpin oleh Peltu Mukijan Jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menculik Ledjen Ahmad Yani sebanyak 1,5 kompi pasukan yang dibawa dengan 2 truk dan 2 bis Peltu Mukijan kemudian membagi regunya menjadi 3 kelompok Menurut Kuncoro Hadi dalam bukunya, kelompok pertama menjaga bagian belakang lalu kelompok kedua menjaga bagian depan rumah sedangkan kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Mukijan dan Sersan 2 Rasuat masuk ke halaman utama dan masuk rumah Mereka langsung berbincang-bincang dengan para pengawal Yani dan mengatakan bahwa ada pesan penting dari Presiden Saat para pengawal lengah, mereka kemudian disekap dan senjatanya dilucuti tulis Kuncoro Hadi dalam bukunya Kemudian, saat Ledjen Ahmad Yani muncul Sersan Rasuat segera memberitahu Ahmad Yani bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Sang Jenderal untuk menghadap sekarang juga Mendengar itu, Ledjen Ahmad Yani kemudian minta izin untuk mandi dan berganti pakaian Tapi, permintaan Ahmad Yani itu ditolak Terang saja, Ahmad Yani marah Ia pun sempat memukul salah seorang di antara pasukan penculik Setelah itu, Ahmad Yani kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca Melihat itu, Rasuat lalu memerintahkan Sersan 2 Giyadi untuk menembak Sersan Giyadi pun segera menarik pelatuk senjata Thompsonnya Tujuh peluru menembus kaca dan langsung menyasar ke tubuh Ahmad Yani Jenazah Ledjen Ahmad Yani kemudian diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai Tulis Kuncorohadi Lalu bagaimana nasib Sersan Giyadi yang menembak Ledjen Ahmad Yani Mengutip ulasan di Tirto.id yang ditulis oleh Patrick Matanasi Nasib Giyadi tak kalah tragis Setelah tertangkap, kemudian diajukan ke mahkamah militer luar biasa Giyadi difonis hukuman mati Giyadi harus meregang nyawa di hadapan regu tembak setelah 25 tahun dalam penahanan Giyadi si penembak Ahmad Yani Merupakan prajurit kelahiran Solo Dialah yang menarik picu senapan mesin ringan Thompson ke arah Ahmad Yani Setelah mendengar perintah dari Sersan 2 Rasuat Nyawa Giyadi pun melayang karena peluru regu tembak yang mengeksekusinya Terima kasih telah menonton!